Intro Saya kaget, ini serius mau ngelamar tapi kok pake drama ya kalo saya bilang Intro Intro Seperti biasa, saya sama tim diskusi mengenai siapa pelamar yang akan kita pilih. Ada beberapa email yang masuk, ada pasangan Leo dan juga Nita yang menarik. Kenapa menarik? Di situ Leo cerita bahwa dia juga sering banget masih surprise sama Nita. Dan buat saya itu akan jadi tantangan. Oke, setelah saya sama tim sepakat untuk menentukan pelamar, tim pun berusaha menghubungi Leo dan besoknya kami akan bertemu dengan Leo. Leo! Yo! Oke, cerita dong. Udah berapa lama sama Nita? 5 tahun ya. 5 tahun? 5 tahun? Di salah satu komunitas rohani di gereja. Oke. Jadi sebelum 5 tahun ini kita juga udah kenal lama. Jadi memang awalnya temenan? Ya, temenan. Ya, saya demen lah sama dia. Ada ide nggak atau konsep apa yang menarik? Kan kalau kita berbicara hal yang romantis, kita udah biasa ya. Coba kamu yang lebih tahu nih, kira-kira kita mau kasih apa buat Nita? Bikin lihat sedih dulu sedikit agak kecewa atau gimana. Ya, kayak adegan penculikan atau apa gitu. Waktu kamu bilang, gimana kalau kita pakai triple penculikan sih? Saya kaget, saya kaget. Ini serius mau ngelamar tapi kok pakai drama ya kalau saya bilang. Baru kali ini nih, tim lama disuruh nyulik orang. Tapi nggak apa-apa ini kan buat perbaikan. Ya, kita bisa nggak nih? Ya, sebetulnya kita sih bisa-bisa aja. Tapi gini, kalau kita mau bikin kayak gitu, itu kan artinya kita mau kasih stressing sedikit sama dia. Tapi konsepnya yang nggak kasar ya, maksudnya smooth gitu istilahnya. Ini benar-benar buat surprise dia. Yang pasti gini, supaya lebih enak kalau menurut saya kalau kita bicara kayak gitu. Itu harus ada teman-temannya dia atau teman-teman kamu. Oh, iya, iya, iya. Ada, ada, ada. Namanya Ting Ting. Kita harus ketemu sama Ting Ting. Kita harus jelasin nih skenario-nya. Bisa nggak? Boleh. Jadi kamu coba tanya sama Ting Ting kalau besok menurut saya ketemu. Thank you ya. Saya tunggu kabar dari kamu. Siap. Leo ditemani dengan tim menuju kantor Ting Ting untuk meminta bantuan. Ini tuh udah sampai kantornya ini kan? Iya. Itu bukan kantornya ini kan? Nah. Coba hubungin Ting Ting yang lain. Di sana. Dari tadi susah dihubungin ya? Iya, dari tadi susah dihubungin. Coba tepungin lagi. Ini susah dihubungin ya? Nah, pokoknya. Gitu mau dihubungin. Coba dihubungin. Nanya. Perasaan saya saat Ting Ting itu nggak bisa bantu di Belang. Sungguh sangat kecewa juga lah ya. Kalau temen yang lain ada yang kenal nggak? Kenal sih ada. Cuman... Tidak terlalu... Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat. Tidak ada nomornya juga? Sebenarnya kayak gitu kan. Kok bisa di sini? Nggak, gue mau minta tolong nih. Sebentar dek... Kita ngobrol dulu. Bentar. Bentar aja. Sebentar aja. Sini kan nggak tau. Yaudah, langsung... Saya panggil. Bisa ngobrol sebentar nggak? Sebentar aja. Yaudah. Akhirnya... Saya langsung... Masuk ke dalam mobil net. Kaget juga sih. Se empreit sih JJ kaget. Kita sorry ya. Pake kamera kayak gini. Boleh jelasin lanjutnya. Ya, gue kan mau ngelamar Nita. Nah, gue mau minta tolong nih. Jadi, Mas Le ini pengen ngelamar Nita, dibantu sama tim lamar net. Kita butuh bantuan satu orang, temennya Nita, yang bisa bawa Nita ke pengen. Sorry juga, ini mendadak. Kayaknya aku nggak bisa deh, Mbak. Soalnya aku kerja juga. Terima kasih.